Andai saja itu dibebaskan, andai diinvestigasi, masa dilarang ke sana kemari, betul tidak? Ini setuju dengan kita semuanya. Ratusan jurnalis di Kabupaten Karawang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Karawang. Masa demonstran menolak revisi undang-undang, UU, penyiaran yang akan disahkan oleh DPR RI. Para jurnalis menilai bahwa revisi UU penyiaran tersebut akan memenjarakan kebebasan pers. Kekhawatiran utama mereka adalah salah satu pasal dalam revisi UU tersebut yang melarang jurnalisme investigasi, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap kebebasan jurnalistik dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh forum gabungan jurnalis yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJDI, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Serikat Media Siber Indonesia, SMSI, Aliansi Jurnalis Independen Bersatu, AJIB, Insan Pers Nasional, INPRA, Media Online Indonesia, MOI, Mio Indonesia, Serikandi Wartawan Indonesia, SWI, Jajaran Wartawan Karawang Utara, Jawara. Demonstrasi ini juga didukung oleh BM Fakultas Hukum Universitas Buwana Perjuangan, UBP, dan Aktivis Karawang. Para demonstran menyuarakan penolakan mereka dengan tegas dan meminta DPR RI untuk mempertimbangkan kembali dampak dari revisi UU tersebut terhadap kebebasan pers di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam orasinya, para jurnalis menyuruhkan agar pemerintah dan DPR RI mendengar aspirasi mereka serta memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak mengekang hak-hak dasar jurnalis. Mereka juga mengingatkan bahwa kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan serta institusi lainnya. Saya memberikan hanya masing-masing waktu, ada beberapa organisasi, ini memang aku sampaikan. Selanjutnya, di sini ada Kang Iwok, Iwok Indonesia, kemudian nanti dilanjut Kang Alginal yang berada di SMS ini. Anda, silahkan dilanjut. Karena di dalamnya ada pasal untuk memberangus kebebasan pers, di antaranya investigasi refot itu tidak dibolehkan. Padahal justru dari produk jurnalistik hasil investigasi refot itu banyak mengungkap kasus, baik pidana umum maupun tipikor. Pertanyaan kemudian, legislator kita di DPNRI apakah takut pengungkapan ini sehingga kebobrokan mereka akan terbongkar.